Intro Pulewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Dalam rangka hari menanam pohon Indonesia Kabupaten Pulewali Mandar turut serta menyukseskan pencanangan gerakan menanam 1.250.000 bibit mangrove oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten Sesulawesi Barat, Senin 28 November 2022 Untuk Kabupaten Pulewali Mandar, hari ini dilakukan penanaman 50.000 bibit mangrove Pencanangan gerakan menanam bibit mangrove di Kabupaten Pulewali Mandar dipusatkan di Desa Nepo, Kecamatan Onomulyo Dengan melibatkan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Pulewali Mandar Camat Onomulyo, Perguruan Tinggi, Siswa dan Guru SMA atau SMK Sederajat, Organisasi Masyarakat, serta komunitas di Kabupaten Pulewali Mandar Agus Nia Hasan Sulur, Asisten Pemerintahan dan Kesera Kabupaten Pulewali Mandar menjelaskan Pencanangan gerakan menanam 1.250.000 bibit mangrove secara serentak mulai dari Paku hingga Suremana Khusus Kabupaten Pulewali Mandar pada kegiatan ini melakukan penanaman 50.000 bibit mangrove Hari ini kita berada di lokasi penanaman mangrove dan saat ini berada di lokasi Desa Nepo Dan perlu kami jelaskan untuk Kabupaten Polman itu ada 10 titik dan hari ini bibit yang dibutuhkan untuk Kabupaten Polman Seluas 40 hektare jadi sekitar 400.000 bibit dan pada hari ini adalah hari pencarangan penanaman mangrove 1.250.000 Mulai dari Paku sampai Suremana dan untuk Kabupaten Polman sendiri hari ini menanam dengan 50.000 lebih bibit yang ditanam pada hari ini Dan selanjutnya akan berlanjut sebanyak 400.000 bibit untuk Kabupaten Polman Di tempat yang sama Hairuddin Anas, asisten ekonomi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat mengatakan Pencanangan gerakan ini untuk mendorong dan meningkatkan minat masyarakat agar peduli terhadap kondisi lingkungan Sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada hutan mangrove Hari ini kita bersama-sama dalam rangka mempernyati hari menanam pohon nasional Sesuai dengan instruksi Presiden yang terkait dengan kegiatan kita pada hari ini Nah kegiatan hari ini itu dimaksudkan ada dua hal Yang pertama adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan minat masyarakat untuk turut serta Kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan Khususnya mangrove kita yang banyak tergerus dan rusak akibat pengusakan Baik oleh kondisi alam maupun oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab Yang kedua kaitan kegiatan hari ini itu adalah dalam rangka melakukan upaya cegah tangkal bagi abrasi pantai khususnya Kemudian yang kedua kaitan juga dengan masalah ketahanan pangan Nah dengan adanya mangrove ini diharapkan persoalan lingkungan khususnya ekosistem di laut itu bisa jauh lebih baik lagi Kemudian yang kedua yang kita harapkan juga adalah bahwa dengan penanaman mangrove hari ini itu meningkatkan kesadaran lingkungan dari seluruh masyarakat Khususnya di wilayah Sudesi Barat dan di Nepo khususnya Tim Wartakum Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!